sangat berkualitas sangat aman sekali ya satu unit remote ini kabel powernya ya Halo selamat pagi ya kembali ke channel singa gadget untuk video kali ini kita kedatangan soundbar Samsung T420 ya ini speaker yang sudah Smart kemudian sudah power powerful bass kemudian sudah menggunakan Dolby audio support Bluetooth ya support koneksi ke TV dan lain-lain ya untuk sebelum unboxing ya teman-teman jangan lupa subscribe like-nya ya Oke kita langsung unboxing kita minta bantuan ke Mas Arief ya Rahmat Hakim yuk kita unboxing ya ini ukurannya lumayan besar ya kalau sendiri tidak bisa ya ngangkat ya yuk kita langsung aja oke ini ada dua apa ya dua soundbar yang satu subwoofer yang satu speaker utama soundbarnya ya kita cek dalamnya isinya apa-apa ya nanti taruh bawah aja oke taruh bawah ya maaf ya ini tak taruh bawah dulu ya sangat berkualitas sangat aman sekali ya ya ini kalau Samsung produknya itu enggak main-main ya istilahnya ya safety sekali eh kita amankan dulu servomnya ini subwoofernya ya ukurannya sekian ya ini nanti kita cek ukurannya kasih 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 sekitar 80 cm sih ya 80 cm lah tanya tingginya ya lebih seperti itu oke ini speaker subwoofernya kita lanjut yang satunya ya bisa mendekat sini kita open ya karena emang eh lumayan prep up besar ya jadi kita harus habis hati-hatilah ya ya ini soundbarnya sini yang speaker utamanya learned spladı kita beresin dulu biar lagi jelas nah ini ada stemmefom ya ada eh pusannya juga ya Jadi aman sekali ya sangat safety banget review moments later Oke ya ini kita mau apa ini review ini ya dalamnya apa sih tadi sih ya ini kita mulai dari subwoofernya ya ini terus speaker soundbarnya ya terus kemudian kita dapat satu unit remote ya remotenya seperti ini melengkung ya ini dari dari dekat boleh nggak apa-apa dari sini ini kabel powernya ya modelnya tipe seperti ini ya pokoknya kalau Samsung itu beda sekali ya ya beda ya ini biasanya kalau speaker tuh ini kan nyambung ke speaker utamanya seperti ini ini tidak jadi simpel sekali ya ya kemudian ada kabel mikrooptik ya ini ya kayaknya bisa untuk kabel internet tapi ini untuk nyambungkan ke TV ya jadi pakenya kabel ini ya ini panjangnya satu setengah meter ya ada kabel sorry baterai A2 ya untuk remote ya ini mereknya pixel dari alkaline jadi memang tidak main-main ya kualitas ya kemudian ada penyangga 2 bracketnya kecil ya ini tapi kuat ya dari besi kemudian ada murbotnya seperti ini ini ada buku panduannya ya kita nanti dibaca sih garansinya ini pasti satu tahun lah seperti ini Oke kita lanjut aja kita prepare untuk power ya untuk menghidupkan ya suaranya menggelegar apa enggak ya Pakainya ini kan sudah di tadi ini tombol powernya ya kita dibantu Kak Ramad Hakim dari realme ya ah pasang deh yuk kita lihat dan pasangnya disini ya untuk ngomong-ngomong ya ini size-nya berapa sih ini sih kita dari speaker utamanya ya yang soundbar nya ini ya net dimensinya ya ini eh 860 mm ya kalau disantikan ini 86 cm ya ya panjangnya ya kemudian untuk volume yang panjang lebarnya kecil ini 5 4 mm atau 5 cm ya jadi ini loh yang kecil ini kalau ini panjangnya emang 86 cm hampir 1 meter kemudian untuk subwoofernya ya itu net dimensinya yaitu 181 mm x 343 mm ya atau juga ini kalau ini tuh eh 34 cm ya 34 cm kemudian untuk kesininya ini 18 cm ya jadi jelas sekali ya kalau kebelakangnya ini eh 27 cm atau 270 mm ya ini jelas ya untuk beratnya ya ini beratnya eh untuk subwoofernya berat sekali karena ini 4 kg besar agak berat nih agak besar ya kemudian kalau yang eh soundbar nya ini satu setengah kilo ya satu setengah kilo ya ini ada terteranya di buku panduannya sih ya perlebihnya itu yuk kita hidupkan kemudian aja ya biar enggak penasaran suaranya seperti apa kita pakai remote ya baterainya ya remote nya seperti ini melengkung nah ini jadi eh ya desainnya bagus sih ya kita langsung hidupin ya ada kayak apa ya tulisan kecil jenisnya ada tulisan madera ya nah ini in kalau in ini kita maksudnya ke televisi ya kita untuk eh bluetooth dulu kita eh ada sound modenya ya jadi kita ada pilihannya disini ya ini game kalau game ya untuk khusus misalnya eh pakai bluetooth untuk nge-game ya dikonekkan ke handphone bisa ya untuk game atau untuk komputer pc bisa juga mode game kita mode bluetooth dulu ya kalau smart ini sih eh untuk semuanya sih manual sih bisa semua sih jadi ini tipe-tipe standar ya untuk speaker standar aja ya mungkin nggak ada variasinya eh sunron game terus kita Oh ini cuma tipe-tipenya kita masanya ke standar aja ya standar ya standar ya standar kemudian kita eh untuk reparing repair ya bluetooth yuk kita nyobanya ke ini bluetoothnya nah tulisannya BT ya ready yuk kita sambungkan ke HP ya kita sambungkan ke HP kita koneksikan kita tertera tulisannya T4 series ya T4 series ya kelihatan ya teman-teman ya sahabat singa ya yuk kita coba oke ini kita pakai HP ya jadi pakai bluetooth ya separahnya ini ini volumenya tadi berapa kita cek baru 3 940 persen ya jadi kalau 100 pasti ku tinggi besar ternyata bagus sekali ya ini buatnya 150 buat jadi kita coba lagu lainnya ya coba kita cek lagu lagi coba lagu lainnya ya ini buatnya 150 buat ya daya daya dayanya jadi memang lumayan besar sih ya ini ini tadi 65 ya 70 ya belum 100 persen sih suaranya sudah terdengar bagus ya oke oke ini pakai bluetooth sudah dan ini ya ini jangan salah ya karena ini kan enggak pakai mic ya jadi kalau pakai mic ini di lubang ini tidak ada ya jadi jelas tadi ya ini cuma untuk power untuk subwoofernya ya ini tadi enggak ada HDMI dan ataupun pakai USB USB nya ada sih buat buat kalau USB nya disini kalau untuk ini loh untuk resist ya ini kita lanjut ke TV aja biar nggak kelamaan ya ini pakenya tadi loh kabel untuk internet biasanya loh ya pakenya ini ya kita colokan aja ya 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 kita TV nya hidupin ya tidak pakenya tidak kabel RC kita lari A ya saya pecah hidupin ya kita larinya ke plug-in ya modenya ya berarti bukan bluetooth ya kita bluetooth kita matikan sementara ya ini ya ini diskonnect ya kita next modenya next kita 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 standard ini kita USB USB itu pakai fastis ya kalau kita punya MP3 sih kita the in ya in ya hidupin maksudnya ke TV ini oke kita coba masuk ke TV dapat tinggal ya suaranya menggelegar ya kita coba pakai TV ya kita pakai TV nya coca ya Android Smart TV ya jadi sekarang modelnya pakai Smart TV semua ya ini lagi boomingnya Android Smart TV atau TV digital jadi pelengkapnya yaitu speaker super ini ya T420 tadi ya Samsung ya seperti ini ya melengkapi lah kita coba hidupin Kak Jon oke kita sambungkan ke TV Smart TV Koka ya ini 32 in ya ini kicak saya coba ini untuk mute ya jadi tidak kedengaran ya ini kalau sudah mulai ini kita coba film trailer film ini wah ngeri ini ya kalau di ruang tertutup ya kayak di kamar ya ini anggap aja ada bioskop di rumah pakenya ini sudah bagus sekali ya recommended banget yuk tadi hasilnya belum terdengaran ya soalnya pakai tadi ya nanti piknya saya dekatkan dengan subwoofer nya ya sama speaker utamanya ya biar terlihat ya kita coba trail film yang ini film yang film yang ini biasa komedi berarti ya topi dan top kita film yang full yang ada bumbungnya kita lihat dulu ya kayak seperti ini nah ini coba kita nge-drakor gak sendirian lagi ketakutan gak sendirian lagi ketakutan gak sendirian lagi nonton bola jadi lebih seru kalau lumayan kita karena ditemuin sama crunchingnya popstar yang diolahin hot air popping technology popstar temen crunchy segala tontonan oke kita lihat lihat eekan coklat tost coklat tostery minuman coklat khas italic coklat tostery minuman coklat khas italic nah ini seperti ini agak ee basa enak banget ya api ujul lebihnya ya untuk menolong lagi taruh-tuh taruh 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 ini sampai taruh 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 kita tutup untuk video singkat soundbar Samsung T420 ya, kita muta aja biar kita dengaran oke, ini rekomendasi banget ya untuk yang sudah beli smart TV, ataupun yang belum beli bisa pakai ini ya, di kamar ataupun di uang tamu, rekomendasi banget ya harganya cuma 1 jutaan ke atas dikit ya dibandingkan seperti Polytron kemarin Advent kemarin ya kalau emang sekalian ya mau kualitas bagus ya Dolby Audio ya tadi ya, smart audionya juga sesuai keinginan ada game ya, untuk melihat, nonton film trial-trial, bagus sekali ya oke, untuk video Samsung Soundbar T420 sekian ya, jangan lupa subscribe-nya, like-nya teman-teman ya terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax